Intro Shalom Bapak Ibu, terkasih, selamat datang di Persekutuan Doa Manuel dan Persekutuan Doa Muria bersyukur untuk siang hari ini kita masih bisa diberikan kesempatan untuk beribadah bersama sekalipun secara online saya percaya bahwa saya juga rindu Bapak Ibu juga rindu untuk bertemu secara offline, tetapi memang keadaan belum memungkinkan tapi saya percaya bahwa Tuhan hadir dimanapun kita berada hari ini kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Gordon Simare-Mare percaya bahwa ibadah hari ini tidak akan berlalu begitu saja tapi kita akan dapatkan kekuatan sesuatu yang baru sesuatu remah yang baru yang bisa menjadi kekuatan buat kita melalui masa-masa yang sulit ini season ini belum berakhir Bapak Ibu tapi percayalah bahwa kasih Tuhan juga tidak pernah berakhir selalu baru setiap hari mari Bapak Ibu saya ajak kita untuk berdoa kita mulai ibadah ini Bapak kami bersyukur Tuhan terpujilah namamu ya Bapak engkau besar engkau ala yang layak dipuji dan disembah siang hari ini Tuhan kami dedikasikan waktu kami Tuhan meskipun hanya satu jam Tuhan tapi kami percaya bahwa satu jam ini Tuhan akan beracara di dalam setiap kami Tuhan melalui ibadah ini Tuhan melalui persekutuan ini Tuhan kami dikuatkan, kami dihiburkan bahkan kami disembuhkan Tuhan karena kami tidak membatasi hadiratmu Tuhan kami percaya bahwa kau mampu hadir dimanapun kami berada Tuhan terima kasih Yesus terima kasih Tuhan sungguh kami rindu Tuhan kami rindu untuk selalu dekat engkau Tuhan di dalam segala keseharian kami aktivitas kami, pergumulan kami Tuhan kami mau taruh sejenak Tuhan kami mau pakai satu jam ini duduk diam di hadiratmu Tuhan mencari engkau mencari wajahmu bukan hanya mencari berkatmu Tuhan ini kami Yesus ini kami Tuhan dengan segala keterbatasan kami kami datang Bapak berkati acara ini Tuhan semua yang terlibat dari awal pertengahan hingga akhir kami percaya Tuhan turun campur tangan di dalam setiap prosesnya hanya di dalam nama Yesus Kristus kami percaya dan serahkan ibadah ini haleluya amin saya undang Bapak Ibu untuk menyanyikan pujian ini mengejar hadirmu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Satu kasih yang berhadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Mengikuti kebaikanmu Mengajak hadirmu Dalam hidungku Membawa sembahku Menyatakan kebesaranku Mengajak hadirmu Dalam hidupku Sama-sama yang ikan dari awal Dekat padamu Tuhan Dekat padamu Hidup rinduku Hidup rinduku Satu kasih yang berhadi Kini ku datang Dan ku bawa hidupku Memandang wajahmu Memandang wajahmu Di dalam hidungku Memandang wajahmu Menyatakan kebesaranku Menyatakan kebesaranku Percaya bahwa Dia tahu sekalipun Keluargamu tidak mengerti Tidak mengetahui Pergumulan apa yang kau alami Tapi percaya bahwa Yesus tahu Sekalipun apa yang kita dengar Dan apa yang kita lihat Berbeda Percaya bahwa Yesus lebih besar Dari apa yang kita lihat Sekalipun pandemi ini Dampaknya begitu besar Dalam kehidupan kita Tapi percayalah Bahwa Tuhan Tidak kurang panjang tangannya Untuk menolong kita Dan kuasanya Tidak cukup Tidak terlalu kecil Untuk menolong kita Dimanapun kita berada Kita mau memandang wajahnya Kita mau mengakui kebesarannya Mari sekali lagi Katakan dengan mata terpejam Mata rohani terbuka Hanya memandang wajahnya Katakan dengan sungguh-sungguh Memandang wajahmu Mengikuti kebaikan Mengandang wajahmu Mengandang wajahmu Mengandang wajahmu Tidak ada semangatmu Berkatakan kebesaranku Menjaga hatimu dalam hidupku Setelah dikatakan memandang jauh Memandang wajahmu Kami tersyukur Tuhan Kami mengikuti kebesaranku yang dikatakan Karena kami percayaan Tuhan dan Tuhan yang dikatakan Menjaga hatimu dalam hidupku Membawa hidup kamu Mengatakan kebesaranku Mengajak hatimu dalam hidupku Mengajak hatimu dalam hidupku Mengajak hatimu dalam hidupku Terima kasih Menjaga hatimu dalam hidupku Hanya kau Yesus Dalam segala keterbatasan kami Tuhan kami di depan Apa yang kami dengar firmanmu Tuhan Terkadang mengalahkan apa yang kami lihat Tetapi hari ini Tuhan kami mau pandang engkau Tuhan Kami mau kembali kepadamu Tuhan Kami mau tinggikan engkau Tuhan Di atas segala masalah kami Kesulitan kami Kehidupan kami Tuhan Karena kami hanya menaruh harap kami Hanya di dalam kuasa Tuhan Engkau ala yang layak ditinggikan Dia ala yang layak dikuji dan disembah Biarlah siang hari ini Tuhan Hanya namamu yang ditinggikan Kemuliaan bagi namamu Tuhan Karena Yesus Raja di atas segala raja Telah turun menjadi manusia Menembus kami umatmu Yang berdosa Terima kasih Jesus Hosen 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 Kirim aja lima pasukan khusus Orang satu nabi kok Tapi sang Raja Aram ini menganggap nabi ini serius Karena dia bisa menggagalkan taktik perang Raja Aram Bagi dia ini serius ini nabi Dan harus dituntaskan Singkat kata pasukannya tiba di kota dimana Nabi Elisa ada Pagi-pagi ketika pembantunya keluar rumah Melihat ke sekeliling kota Dia lihat pasukan Raja Aram Ketakutan sang pembantu dan bilang Tuan-tuan kita celaka Karena pasukan Raja Aram telah melikota katanya Lalu nabi tenang-tenang saja bilang tenang saja Tapi si pembantu ini begitu ketakutan Begitu cemas, begitu gentar Bapak-Ibu dari kisah ini saya dapatkan pelajaran Ketika krisis Bapak-Ibu Itu akan menjadi pemicu Petunjuk konkrit tentang reaksi seseorang Jadi kalau ada krisis Itu pemicu baik untuk lihat reaksi seseorang Dari krisis saudara tahu ini orang penakut apa berani Dari krisis anda tahu Dia ini berjiwa besar atau berjiwa kerdil Dari krisis anda bisa lihat Dia gugup atau dia tenang Dari krisis anda bisa perhatikan Ini orang beriman apa tidak Itu yang terjadi saya pelajari Bapak-Ibu Dan dari krisis juga Bisa kelihatan orang melihat masalahnya Atau orang melihat Tuhannya Itu yang terjadi Dan itu dialami oleh si pembantu Tapi dia bingung kok nabi ini tenang-tenang saja Kata nabi tenang saja Ya tenang saja Karena yang menyertai kita lebih banyak daripada Yang mengelilingi kita Kata nabi kepada pembantunya tadi Yang menyertai kita lebih banyak daripada yang mengelilingi kita Ya dan nabi berdoa Dibilang Tuhan Bukalah mata pembantuku ini Dan ketika didoakan sang nabi Keluarlah si pembantu Dan ketika dia lihat kembali ke arah gunung Di belakang tentara Aram itu ada pasukan malaikat Bukan pasukan biasa Pasukan malaikat berapi Katanya Luar biasa Bukan biasa Ini berapi Dan lebih banyak daripada pasukan Aram Lebih banyak daripada pasukan Aram Jadi saya simpulkan Bapak-Ibu Ketika Ketika orang dekat sama Tuhan Ketika orang dekat sama Tuhan Maka orang itu akan mengalami ketenangan Sekalipun sudah dikepung oleh bahaya Sekalipun telah dikepung oleh kekuatan lebih banyak Sekalipun telah dikepung oleh raja yang berkuasa pada saat itu Kalau dia dekat Tuhan Dia lebih tenang Itu rahasianya saya dapatkan Yang kedua Kalau dia percaya pada Tuhan Dia bisa melihat Pertolongan Tuhan di belakang atau di depan masalahnya Dia bisa melihat pertolongan Tuhan di depan masalahnya Kita punya masalah itu dengan pandangan mata Kita hanya bisa melihat masalah dengan mata fisik Tapi kalau orang percaya Dia bisa memiliki mata iman, mata rohani Melihat pertolongan Tuhan di balik masalah Yang mampu dilihat mata fisik Itu Nabi Elisa Bapak-Ibu Makanya dia tenang Dia tidak ragu, dia tidak gentar Dan seorang yang beriman pada Tuhan Bersekutu pada Tuhan Dia bisa melihat, perhatikan Bahwa pertolongan Tuhan Itu lebih berkualitas daripada masalah yang menghadang Alkitab katakan antara manusia Sudah tentara malaikat berapi pula Itu pula kata Alkitab Kualitas pertolongan Tuhan itu lebih daripada masalah yang kita hadapi Dan itu membuat Membuat Nabi Elisa tetap tenang Karena dia tahu Tuhannya tidak biarkan dia sendiri Amen Tuhannya tidak biarkan dia sendirian Saya Kalau mau Cari konteks ya Bapak-Ibu ya Kalau Elisa dan pembantunya itu berhadapan dengan musuh yang kelihatan dengan mata Gitu ya Kalau kita kan beda ya Kita berhadapan dengan kondisi suasana virus Virus tidak kelihatan dengan mata Bapak-Ibu Tidak bisa dideteksi Dan banyak sikap orang terhadap virus Takutlah, nervuslah, cemas Itu wajar, itu manusiawi Tapi bagi Bapak-Ibu Saudara Di mana saja engkau berada Di rumah engkau berada Di jalan engkau berada Di kantor engkau berada Miliki mata iman dan yakin Tuhan tidak akan biarkan kau sendiri Katakan Tuhan pagari saya Dengan tantara malaikatmu Dengan kekuatanmu Dan itu akan membuat Saudara tenang Ya Bisakah dari kisah ini Saya ingin ajak Saudara Sebenarnya Alkitab ini sedang mempresentasikan dua orang Satu orang yang takut terhadap masalah Satu lagi orang yang tidak takut terhadap masalah Mengapa demikian? Karena yang satu Percaya pada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Punya hubungan dengan Tuhan Dengan sungguh-sungguh Dan yakin pada Tuhannya Engkau akan membiarkan dia Jadi ketakutan kita rupanya Itu menunjukkan hubungan iman Keyakinan kita pada Tuhan Bapak-Ibu Kalau kita takut kepada masalah Itu menunjukkan hubungan kita Mungkin tidak begitu dalam pada Tuhan Namun kalau Saudara percaya diri Tenang Dan percaya ada Tuhan menyertai Saudara Itu kualitas iman Saudara Dan saya berdoa Agar kita ada pada sisi Nabi Elisa Tetap tenang Meski dalam kepungan Ancaman marah bahaya Tidak pernah dibiarkan sendiri Kasus kedua Kejadian 26.16.17 Dikatakan Lalu kata Bimelek kepada Ishak Pergilah dari tengah-tengah kami Sebab engkau telah menjadi Jauh lebih berkuasa daripada kami Jadi pergilah Ishak dari situ Dan berkemahlah ia di lembah Gerar Dan ia menetap di situ Alkitab katakan Satu kali Ishak Didatangi oleh Raja-raja dari Kanaan Salah satu rajanya Pentolannya namanya Abimelek Mengapa didatangi Karena rupanya Ishak Alkitab katakan Tinggal di daerah Kanaan Dan ketika dia tinggal di tanah Kanaan Rupanya tambah kaya dia Tambah makmur Tambah sukses Tambah berhasil Sehingga Raja-raja Kanaan itu Seperti ada rasa iri Jeles gitu Ini orang tinggal di Di tempat kami Tinggal di wilayah kami Tapi dia tambah kaya Jadi seperti Mereka katakan Kami kan orang pribumi disini Kami kan tuan tanah Kok orang lain yang tinggal jadi kaya Dan dengan elegan Mereka hampiri Ishak Dan suruh pergi dari tanah mereka Bayangkan Hampiri Ishak Dan suruh pergi dari tanah mereka Saya mengatakan Ishak itu sangat amat kaya Kata Alkitab Kalau saya mau nilai Ini penafsiran saya Kekayaan Ishak itu Lebih Lima kali banyak Atau sepuluh kali banyak Daripada bapaknya Abraham Kaya sekali dia Abraham aja sudah kaya ya Salah satu bentuk kayaan Abraham Alkitab katakan Pembantunya 300 Budaknya 300 Cari orang kaya di dunia Yang punya pembantu 300 Gak ada sampai sekarang Saya tahu Ya Abraham itu kaya Punya budak 300 Kalau budak itu Makannya sebanyak apa Sudara tebak sendiri Kalau istrinya satu Anaknya satu Sudara bayangkan mereka Orang-orang pekerja kuli Makan itu banyak Tapi Abraham gak pernah takut Gandumnya habis Itu baru orang kaya Bapak-Ibu Ishak lebih kaya dari bapaknya Lebih kaya Dan saking kayanya Raja-raja kanan Cemburu dan iri Jangan-jangan nanti Dia tambah besar Tahu berkuasa Diusirlah dia Alkitab katakan Dan Ishak Mengundurkan diri Dan 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 pindah ke Gerar Dan ketika Raja-raja kanan datang Alkitab katakan Ishak gak komplain Perhatikan ya Ishak gak berbanta-banta Ishak Ishak gak bela diri Ishak gak jengkel Ishak gak benci Gak dendam Gak luka batin Enggak Alkitab katakan Dia kumpulkan keluarganya Dia kumpul Pindah mereka Dan mereka pindah Ke Ke Lembah Gerar Bapak-Ibu Nah perhatikan Bapak-Ibu Kalau pindah itu Repot ya kira-kira ya Bapak-Ibu pernah gak Pindah rumah Pindah kantor Repot Itu mulai dari nol lagi Pasti Saya bayangkan Ishak pindah Dia punya Puluhan ribu Kambing Domba Sapi Dia punya Ratusan Budak Dia punya tenda-tenda Yang besar Pindah ke tempat yang lain Dia mulai dari nol Bapak-Ibu Dia panjang tenda Dia cari padang rumput Kalaupun ada disitu Padang rumput Yang lebih krusial Dia harus cari air Bapak-Ibu Karena air di daerah Palestina Itu adalah kebutuhan pokok Air itu nadi kehidupan Orang bisa bunuh-bunuhan Karena air disana Karena namanya pun Palestina Jarang hujan terjadi Dan letak air itu Tidak ada pada sebuah tempat Tidak ada pada sebuah daerah Ya cuma tempat-tempat khusus Mereka perlu gali Kadang-kadang Puluhan meter Untuk dapatkan air Untuk dapatkan Mereka perlu gali dalam Kalau Indonesia enggak Bapak-Ibu Gali 3 meter Keluar mata air Indonesia tanah sorga Palestina enggak Saya sudah ke sana Bapak-Ibu Saya sudah ke sana Itu gali dalam Baru dapat air Dan Dan ketika Ishak pergi Pindah ke lembah Gerar Perhatikan Tuhan tidak biarkan dia Perhatikan itu Ketika dia diusir Tuhan enggak pernah Biarkan dia Apa buktinya Enggak pernah Tuhan Biarkan Ishak Ketika di lembah itu Dia pada lokasi baru Perhatikan Dan dia suruh Para budaknya Menggali Menggali sumur Untuk air Itu modal dasar Dalam ayat 19 Dikatakan Ketika hamba-hamba Ishak menggali Di lembah itu Mereka mendapati Di situ Mata air Yang berbual-bual Akhirnya Waduh Alkitab katakan Berbual-bual Diulangi Ketika mereka pindah Alang Enggak biarkan Enggak tinggalkan Ishak Tuhan sediakan Di sana Mata air Dan kapasitas Volumenya Banyak sekali Berbual-bual Itu Banyak sekali Sehingga itu Bisa mencukupkan Kebutuhan air Buat ternak Dan Ishak Dan mereka Baik-baik saja Di sana Mereka tenang Ya Bapak-Ibu Saya enggak tahu Apa motif Daripada Bimaya Ketika Mengusir Ishak Apakah dia berpikir Gini Kalau saya usir Ini orang Dari tanah kami Dia akan susah Cari rumput Dia akan susah Cari air Maka dia akan Kesulitan ekonomi Maka ternaknya Akan mati Maka dia jatuh miskin Saya enggak tahu Apa dalam pikiran Abi Melek Dan dengan teman-temannya Tapi apapun Ya Pandangan Pikiran Rencana Raja-raja Kanan Itu enggak berhasil Karena apa Karena Tuhan Tak pernah biarkan Ishak Tuhan berikan Dia Mata air Yang kedua Dikatakan Tuhan tegukan Janji penyertaan Ayat 24 Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri Kepadanya Serta berfirman Akulah Allah Ayamu Abraham Janganlah takus Bahwa aku menyertai engkau Aku akan berkati engkau Dan membuat engkau Dan membuat engkau Dan membuat banyak keturunan Karena Abraham Hambaku Ditegukan dia oleh Tuhan sendiri Pada malam itu Ya Disupport dia Bapak Ibu Support muril Pernah saudara down Pernah saudara tertolak Pernah saudara terusir Bagaimana rasanya Pasti itu enggak enak Bapak Ibu Pasti tidak enak Pasti down Tapi perhatikan Dalam posisi down Atau tertolak Terusir Kalau ada orang besar Ada orang hebat Datang Dan hibur kita bilang Lu jangan takut Gue di belakang lu Saudara bangkit gak Bangkit gak Bangkit Saya pernah punya masalah Di pekerjaan Di studi yang saya pimpin Dan masalah finance Masalah organisasi Dan saya punya mentor Itu orang Amerika Satu kali Dia ajak saya makan Berdua Dan kami makan Bincang-bincang Lalu dia analisa Dia bilang Pak Gordon Memang saya tahu Posisi Bapak berat Saya tahu departemen Yang Bapak pimpin Itu ekonomin juga Serat katanya Saya tahu itu gak mudah katanya Tapi pegang kata-kata saya Saya support you katanya Waduh You pegang ini Saya support you Saya di belakang You maju saja katanya Oh itu bikin saya bangkit Bapak ini Orang bule aja support saya bangkit Isak bukan disupport Oleh siapa-siapa Tuhan yang support dia Bilang jangan takut Aku menyertai engkau Saya percaya dia Bangun kembali Bangkit kembali Yang ketiga Tuhan mengembali Tuhan membalikkan posisi Yang tadinya diusir Maka raja-raja yang tadi usir Dia datang Hampir dia Minta berteman Bapak ibu Ayatnya yang ke-28 Dikatakan jawab mereka Kami telah melihat sendiri Bahwa Tuhan menyertai engkau Sebab itu kami berkata Baiklah kita Mengadakan sumpah setia Antara kami dan engkau Dan baiklah kami Mikat perjanjian Dengan engkau Perhatikan kata kami Berarti mereka banyak ya Bukan satu orang Pimpinannya Abimelek Berarti mereka ada banyak geng gitu Rupanya ketika Isak digerar Mereka Mereka ngintip Mereka perhatikan Mati tuh Susah gak dia Ngintip rupanya Di mata-matai mereka Jadi mereka Nusir tuh Pasti ada niat lah Saya percaya itu Mereka usir ada niat Mereka liatin Ini Kok bukan tambah susah Kok tambah kaya Bukan tambah Turun Tambah naik Bukannya tambah Menderita Tambah diberkati Dan ketika mereka Melihat bahwa Tuhan memberkati Isak Gentar mereka Mereka Kumpul mereka Datangi Isak Dan ketika mereka Datangi Isak Mereka katakan Kami telah melihat Sendiri Tuhan Menyertai engkau Makanya kaya berkata Baiklah kita adakan Sumpah Mereka Mengadakan ikatan Janji Supaya ketika Kalau Isak Bertambah besar Isak tidak Menyerang mereka Mereka takut Sama Isak Jadi Allah tidak pernah Membiarkan Isak Sendiri Bapak Ibu Saya Tidak tahu Bagaimana Saudara menangkap Aplikasi dari Kisah ini Kalau saya lihat Masalah Isak itu Masalah Ekonomi Pendapat saya sih Itu masalah Ekonomi Padang rumput Air Mengenai Gandum Ladang Itu masalah Ekonomi Ketika Isak Bertambah banyak Cemburu orang-orang Di situ Dan mereka usir Isak dengan kata lain Kalau Isak Tidak ada Gandum Tidak ada air Pasti susah Ekonominya Pasti susah Itu prediksi mereka Bapak Ibu Walaupun itu masalah Sandang Pangan Makanan Tuhan gak pernah Biarkan Tuhan bela Tuhan sertai Tuhan support Tuhan sediakan Bagi Bapak Ibu Yang Yang Kondisimu Pada kondisi aman Dan nyaman Dan kau terganggu Engkau disir orang Eh Jangan banta-banta Amen ya Jangan ribut Pergi saja Melangkah Dengan Tuhan Kalau orang Merancangkan Yang buruk Tuhan punya Rancangan Yang baik Kalau orang Tutup disini Tuhan Buka disana Percaya sama saya Sekalipun Engkau diamat Amati oleh orang lain Apakah Kordub Apa tidak Niat orang yang buruk Itu malah Pemicu buat Tuhan Untuk membuat Engkau bersinar Kembali Berkembang Di tempat yang baru Sekalipun Orang pikir Engkau ada apa-apa Disana Jadi Bapak Ibu Sumber berkat Datang dari Tuhan Percaya sama saya Bukan sebuah lokasi Bukan sebuah posisi Bukan sebuah tempat Bukan sebuah keberadaan Bukan sebuah pangkat Sumber berkat Itu dari Tuhan Jadi kalau ada Orang niat buruk Jalani saja Tuhan ada Engkau akan pernah Biarkan saudara Itu keyakinan saya Saya pernah mengalami itu Ada orang Engkau senang Pada sebuah posisi Dimana saya menjabat Dan terjadi Intrik-intrik ya Saya dipanggil Pimpinan Ya saya bilang Udah kalau enggak Ya saya mundur saja Kalau memang saya Merasa tidak nyaman Saya tahu Ada Tuhan bersama Dengan saya Dan pasti Saya diamati Oleh orang yang coba Atur intrik-intrik Pasti diamati Namun Tuhan bela Bapak Ibu Tuhan bela Ketika saya Dikat pada Sebuah tempat Departemen Ada banyak berkat Tuhan di luaran Tuhan kasih sama saya Lebih hebat Daripada kalau saya Bertahan disitu Itu cara Tuhan Itu cara Tuhan Ya Yang penting itu Hati bersih Hati tulus Hati rela Jangan ribut Jangan apalagi Fitnah itu orang lagi Lalu cari perkara Ribut lagi Dendam No 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 Santai saja Jalan saja Karena sumber berkat Dari Tuhan Malah Tuhan Bawa saya ke tempat-tempat Yang saya Tidak pernah Duga Yang tidak pernah Saya bayangkan Sebelumnya Lebih hebat Lebih wah Lebih luar biasa Daripada kalau saya Bertahan disitu Tuhan Tuhan saudara Tuhan saudara luar biasa Tuhan saudara luar biasa Tak pernah Biarkan Sendiri Yang ketiga Kasusnya Itu Matius 8 Ayat 26 Dikatakan Ia berkata kepada mereka Mengapa kamu takut Kamu yang kurang percaya Lalu bangunlah Yesus Menghardik Angin dan danau Maka danau itu Menjadi teduh sekali Danau itu Menjadi teduh sekali Pertama Tuhan tak pernah Membiarkan Ketika ada Bahaya yang mengepung Mengancam hidupmu Kekuatan yang Super power Dikerjakan oleh orang Yang paling berkuasa Oh Percaya pada Tuhan Engkau Percaya pada Tuhan Yakin bahwa Tuhan sertai Dan Pembelaan Tuhan Lebih hebat daripada Strategi kekuatan manusia Percaya Dengan percaya Setia pada Tuhan Saya percaya Akan ada ketenangan Dalam dirimu Karena Tuhan Engkau akan pernah Biarkan kita Apapun yang Mengancam kita Yang kedua Ketika orang lain Engkau senang Sama saudara Lalu saudara Terusir pada Sebuah daerah Terusir pada Sebuah tempat Terusir pada Sebuah posisi Pada sebuah lokas Yang basah Yang indah Yang manis Dan orang ingin Kau susah Ingat Allah tidak akan Pernah biarkan Kau sendiri Tenang saja Jalani saja Sumber berkat Datangnya daripada Tuhan Ketika orang tutup Tuhan bisa buka Di sana Ketika orang Usir Maka Tuhan Sambut di sana Ketika orang Berkonspirasi Memusuhi Engkau Allah Kemenampung Bela Engkau Dia tidak akan Pernah Membiarkan Yang ketiga Ketika gelombang Badai Goncangan Melanda hidupmu Engkau berseru Pada Tuhan Tuhan tidak akan Pernah Biarkan Konteksnya Para murid Naik perahu Mengarungi Dano Galilea Biasanya Kalau dari pojok Ke pojok Itu luasnya Dano Galilea Itu 30 sampai 40 kilometer Ya saya sudah Pernah ke sana Ya besar Dan di pinggirannya Ada bukit-bukit Jadi kalau Angin gunung Turun Gelombang Gelombang Terjadi Dan Weh Ajak murid Kita keseberang Ngapain mereka Keseberang Biasanya akan pergi Pada sebuah Desa atau kampung Di sana Untuk penginjilan Itu biasanya Kadang-kadang Yesus berjalan pagi Kadang-kadang Dia berjalan malam Tapi seringkali Dia berjalan sore Atau malam Mengapa malam hari Dipakai Tuhan Untuk nyebrang Karena angin gunung Turun Bapak Ibu Turun Itu bisa meniup Layar Supaya orang Jangan dayung Dan kalau itu Angin gunung turun Dan itu meniup layar Itu bisa mendorong Mereka keseberang Tanpa mengeluarkan Tenaga banyak Itu teorinya Dalam Dalam nelayan Dan ketika mereka Sudah di tengah-tengah Danau Alkitab katakan Maka muncullah Angin badai Muncul gelombang Menghantam Menggoyang Menggoncang Dan Para murid Sudah lihat Air sudah mulai masuk Dan ketika air sudah masuk Mereka ketakutan Karena apa Ini bahaya Ini SOS Betul-betul Danger sekali Dan mereka Coba Bangunkan Guru Bangunkan Tuhan yang tidur Di buritan Perhatikan ini Kalau murid-murid Sudah takut Itu betul-betul Kritis masalahnya Bapak Ibu Mengapa saya katakan Karena mereka itu Nelayan kawakan Dari kecil Mereka sudah bantu Papa mereka Di daerah situ Mereka orang situ Bapak Ibu Sampai mungkin Generasi kedua Ketiga Mereka sudah nelayan Keluarga nelayan Dan mereka kenal Danau itu Dengan baik Jadi kalau mereka Takut Itu betul-betul Kritis Betul Mereka bukan Bukan orang baru Di danau itu Mereka bukan Nelayan biasa Mereka sudah puluhan tahun Jadi itu kritis Mereka sudah bisa Prediksi Kalau gelombang ini Bertahan lama Setengah jam Tenggelam itu Perahu Mereka bangunkan Tuhan Mereka bangunkan Guru bangun Guru bangun Ketika Yesus bangun Yesus hardik itu Angin Eh tenanglah Kata Tuhan Eh tenulah Angin berhenti Gelombang reda Kata Alkitab Mereka bisa berlayar Sampai mereka bilang Orang apakah dia ini Orang apakah Sampai angin Dan gelombang Tunduk taat Kepadanya Bapak Ibu Eh Ini agak unik Ini setting cerita Perhatikannya Kalau Si Elisa Itu dia tenang Ya Kenapa tenang Dia percaya Tuhan Percaya Tuhan Siapa di samping Elisa Pembantu Aturannya Kalau dia tenang Kalau ada raja Gak apa-apa Tenang Ada raja Atau panglima Gak ada Bapak Ibu Dia sendiri Pembantu Tenang dia Tuhan secara fisik Gak mereka lihat Itu satu Kalau Si Isak Bisa tenang Papanya udah meninggal dunia Yang belain dia sudah Dia yang paling senior Di kalangan Di klan dia Dia gak ada di atas dia Gak ada yang bisa hibur dia Tapi dia tenang saja menjalani Murid-murid beda Di perahu itu ada Yesus Itu unik Itu bagi saya Ada Tuhan fisik di perahu itu Dia hantam pada Takut mereka Takut mereka Pelajarannya gini Sekalipun kau anak Tuhan Percaya Tuhan Sekalipun keluargamu Ada Tuhan Pekerjaanmu Ada usahamu Eh Bade gelombang Bisa menghantam Itu yang saya dapatkan Sekalipun ada Tuhan Di hidupmu Ada Tuhan di rumahmu Ada Tuhan di kantormu Bade gelombang Bisa menghantam Namun berkatnya Yang saya dapatkan Kalau engkau berseru Bade gelombang Tidak bisa Menenggelamkan Menghancurkan Membunuh engkau Tidak bisa Bayangkan kekuatan alam Belum ada Satupun Kecanggihan teknologi Manusia yang bisa Mengalahkan kekuatan alam Tidak ada Tapi ingatlah Kekuatan alam Yang tidak ada Bandingannya Ketika mengancam Hidup orang percaya Maka kuasa Tuhan Itu lebih hebat Dari kekuatan alam Akan mengalahkan Hukum alam Itu yang saya pelajari Ya Dan redah Tidak ada yang bisa Mengalahkan kekuatan Kekuasaan Tuhan Asal beseru Kepada Tuhan Jadi saya tidak tahu Sekarang apa Goncangan yang saudara alami Sekarang ini kan Masa COVID Goncangan dalam Keuangan mungkin Keuangan saudara Mulai mengurang Rekening mulai berkurang Goncangan dalam Bisnis Order mulai sepi Langganan mulai Tidak bisa berbuat Apa-apa Mungkin juga sudah ada Goncangan dalam Rumah tangga Sudah ada konflik Gara-gara masalah ekonomi Dengan istri Dengan suami Mungkin ada Goncangan kesehatan Buat saudara Saya tidak tahu Apa goncangan Saudara bisa Tracing dalam hidupmu Apa yang sedang kau Alami yang berupa Goncangan Dan kadang-kadang Bikin kita jadi Gampang emosi Gampang marah Gampang teriak Ya Gampang nervous Gampang takut Gampang cemas Tapi ingat Tuhan tak pernah Biarkan Anda Itu yang saya pelajari Dia tidak pernah Biarkan Anda Datanglah pada Tuhan Itu akan menjadi Penghiburan buat saudara Ketenangan buat saudara Dan kekuatan buat saudara Tak pernah Dibiarkan Kalau musuh meliling kau Ingat Kekuatan Tuhan Lebih hebat Daripada kekuatan musuh Kalau kau diusir Oleh yang kuat Oleh segerombolan orang Menutup berkat lahan Tuhan bisa Buka berkat Di luar sana Jalan saja Dan dia punya segala cara Untuk membela engkau Ketika Bahaya Ombak Badai Mengancam hidupmu Keluargamu Pribadimu Jangan takut Ada Tuhan di dalam situ Kalau kau berseru Tak ada kekuatan alam sekalipun Yang bisa menenggelamkan engkau Karena apa Kita tidak pernah Dibiarkan sendiri Tuhan berkati kita semua Mari kita berdoa Kami bersyukur pada Tuhan Terima kasih Buat siang yang indah Engkau telah memberkati kami Dengan firman Muhammad berdoa Buat setiap rekan-rekan Yang beribadah Online pada siang ini Tuhan yang tahu Kondisi kami Kondisi hidup kami Kondisi keluarga kami Kondisi kesehatan Kondisi ekonomi Pekerjaan usaha bisnis Namun kami yakin Apapun Posisi keadaan Kondisi hidup kami Engkau tidak akan Pernah biarkan kami Engkau ada bersama Dengan kami Tuhan kalau ada Rekan-rekan kami Yang sedang sakit Tuhan mari jamah sembuhkan mereka Dalam nama Yesus Kaya berdoa Pagarilah kami Tuhan Di rumah Di pekerjaan Di jalan Di kantor Di pagari kami Dengan tentara malaikat Tuhan Jauhkan dari semua Mara bahaya Tuhan Kalau kondisi sekarang Susah Ekonomi sulit Tuhan Bukalah mata air Berkat yang baru Buat kami Engkau akan bisa Membuka mata air Dimanapun Sekalipun Di tempat yang kami Tidak kenal Yang tidak kami Sangka-sangka Engkau bisa buka mata air Yang berlimpah-limpah Di dalam nama Yesus Kalau ada yang sedang Mengalami goncangan-goncangan Dalam hidup Dalam keluarga Dalam ekonomi Kami yakin Tuhan Kami tidak sendiri Ada Tuhan dalam hidup kami Ada Tuhan dalam keluarga kami Ada Tuhan dalam Pekerjaan kami Dan engkau tidak akan Biarkan kekuatan alam Membinasakan kami Kuasa Tuhan lebih besar Menolong kami Meredakan situasi Mengontrol segala sesuatu Agar hidup kami Kami dapat berjalan dengan baik Terima kasih Tuhan Buat firman Sebentar kami akan tutup Ibadah kami Dan kami terima Berkat yang berlimpah Dari Allah Bapak Sangat punya berkat Di surga Memberkati hidup kami Keluarga kami Pekerjaan Perjalanan Bahkan masa depan kami Dengan berkat Yang terindah Dan sempurna Cinta kasih Yesus Kristus Yang dibuktikan Di kayu salib Menuh hati Dan pikiran perbuatan kami Dan kami jadi garam Kami jadi terang Dan kami jadi berkat Buat siapa saja Dan kami yakin Percaya tak pernah sendiri Allah Ruh Kudus Akan pimpin Tuntur langkah kami Tibakan kami Pada mahkota kehidupan Dari Raja dan Tuhan kami Yesus Kristus Segala berkat yang kami terima Dalam nama Allah Bapak Allah Anak Allah Ruh Kudus Kita yang percaya Katakan Amin Tuhan berkati semua saudara Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya